Hai Nah jangan lupa ya ciloknya juga ditaruh tuh ya kan ini jangan terlalu lama ya karena udah udah ini udah panas ya kan airnya tadi udah pulak-pulak udah panas ininya udah mateng nah ini jangan terlalu lama sebentar saja ya sekitar lima menit ya tuh ini ini bagus banget tuh acinya bagus banget ya Baci ya Baci atau istilahnya itu cilok ya tuh ciloknya bagus banget tuh ini ada suiran ayamnya ya Nah oke ini cocok banget untuk cemilan di siang hari ya cilok dawer ayam suwir pedesnya nampol uh hmm ih bikin ngiler ini juga enak banget ya untuk untuk laut juga enak banget bener ini untuk lauk enak banget karena saya udah coba sendiri untuk lauk enak banget Oke untuk konten kali ini cukup sekian ya Oke ditunggu komen-komen untuk selanjutnya gue mau bikin apa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat siang guys oke jumpa lagi kami ya dengan Adi ya wuuuh kemarin habis bikin cilok yang super duper empuk halus kenyal ya tentu amoi ya enak dimakan lah lembut ya oke untuk kali ini siang hari ini gue mau bikin cemilannya super duper lengkapnya ya untuk melengkapi cilok kemarin ya bikin cilok dawer ayam suwir ya guys oke bahan-bahannya ya dilihat dan dicobot bisa dicoba dipraktekin ini bener-bener enak real ya gue enggak ada yang ditutupin bener-bener asli real enak ya bahan-bahannya adalah kecap manis ya terserah kecap manisnya mau apa-apa merek apapun boleh ya yang penting kecap manis ya oke tiga siung da tiga siung atau tiga lembar tahun jeruk ya guys ya ini cabai merahnya itu seperempat kilogram ya untuk setengah kilogram cilok ya oke ini jangan lupa ya cabai rawitnya cabai merah cabai keritingnya ya seperempat kilogram ya cabai rawitnya dia berbanyak ya biar eee pedas ya biar nendang rasanya ya tuh ada penyedap rasa ya boleh pakai apa saja boleh ya terserah ya rasa sapi rasa rasa ayam juga boleh ya oke untuk sambalnya gue pakai rasa sapi ya kemarin untuk ciloknya gue pakai bikin rasa rasa ayam ya oke ada terasi satu saja ya terasi ya satu bungkus terasi saja tuh ini ada empat siung bawang putih ya guys ya tuh ini ada enam siung bawang merah gue pakai bawang merah berbes guys bawang merah berbes itu bener-bener rasanya endur beda ya dengan yang lainnya ya oke hai lada aku lada aku ini adalah penyedap rasa yang bikin gue endur ya bikin ketagihan lada aku merica bubuk dan ketumbar bubuk ya guys ya oke jangan lupa ya minyaknya ya ini ya harus pakai minyak ya minyaknya banyak tapi jangan terlalu banyak ya nanti kolesterol ya kenapa pakai minyak biar awet dan rasanya endur ya oke ini bahan-bahannya nanti digoreng dulu baru dicoper ya biar apa biar rasanya itu awet ya ingat awetnya mau awet digoreng dulu ya guys ya jangan terlalu banyak airnya tapi banyakin minyaknya ya tapi jangan terlalu banyak ya nanti kolesterol hati-hati ya dengan kolesterol ya oke kita eksekusi kita coper ya guys kita goreng lalu kita coper ya guys ya ini dia guys setelah udah dicoper semua ya yang tadi bahan-bahan udah dicoper semua ini mau digoreng lagi ya tadi capek-capek digoreng ini digoreng lagi ya ini ada penyedap rasanya ya ada sedikit kecap dan gula basir ya biar rasanya makin endol endol-endol ini ya ini kita buka semuanya dicamin endol-surendol ya tuh ini gak ada editan sama sekali ini real semuanya ya biar kalian bisa mencoba semuanya ya nah ini ya ditunggu sampai ke kemerah-merahan ya jadi kalau sudah merah berarti itu sudah matang oke ditunggu ya kematangannya ya Nah tuh guys itu udah mulai kemerahan ya ini merah banget tuh saran saya kalau mau bikin sambal itu banyak minyak ya jangan banyakin airnya dong nanti malah rasanya hambar nggak enak ya jadi banyak minyak ya tapi jangan terlalu banyak dong nanti ya kan kolesterol kolesterol mendingan banyak minyak tapi yang sewajarnya saja ya jangan terlalu berlebihan jadi nantinya itu hasilnya pasti merah merona begini dan endol rasanya yaitu pasti ya guys Oke ini sudah matang ya nanti tinggal eksekusinya oke nah sudah matang ya Nah jangan lupa ya ciloknya juga ditaruh tuh ya kan ini jangan terlalu lama ya karena udah udah ini udah panas ya kan airnya tadi udah pulak-pulak udah panas ininya udah matang nah ini jangan terlalu lama sebentar saja ya sekitar lima menit ya tuh ini ini bagus banget tuh acinya bagus banget ya baci ya baci atau istilahnya itu cilok ya tuh ciloknya bagus banget tuh ini ada suiran dan ayamnya ya Nah oke ini cocok banget untuk cemilan di siang hari ya cilok doer ayam suwir pedesnya nampol uh hmm ih bikin ngiler ini juga enak banget ya untuk untuk lauk juga enak banget bener ini untuk lauk enak banget karena saya udah coba sendiri untuk lauk enak banget Oke untuk konten kali ini cukup sekian ya Oke ditunggu komen-komen untuk selanjutnya gue mau bikin apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh